Halo, jumpa lagi dengan saya L.Arobi tentunya dalam L.Arobi Tutorial. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah tips dan trik tentang bagaimana cara membuat tulisan asap atau smoke text di Android. Contohnya seperti ini. Kalian penasaran? Oke, mari kita mulai. Terima kasih telah menonton! Kalian membutuhkan sebuah aplikasi gratis yang dapat kalian download melalui Play Store. Kita buka terlebih dahulu Play Store-nya. Kemudian di kolom pencarian Play Store, kalian bisa ketikkan Smoke Effect. Pastikan kalian memilih aplikasi dengan nama Smoke Effect Name Art yang dibuat oleh Photopoint. Silahkan kalian download dan install terlebih dahulu aplikasi ini. Jika sudah, kalian bisa klik buka. Untuk menjalankan aplikasi ini, saya sarankan kalian untuk menonaktifkan koneksi internet di smartphone Android kalian. Oke, setelah koneksi internet kita matikan, maka akan muncul halaman seperti ini. Kalian bisa klik tombol Create Some Keyphone. Kemudian berikutnya, kalian bisa memilih template-nya. Ada banyak template di sini. Contoh, saya akan memilih yang ini. Kemudian, kalian bisa menuliskan teks di sini. Contoh, saya akan menuliskan LROB. Seperti ini, kemudian kita klik OK. Kalian juga bisa menambahkan font lagi, jika kalian ingin menambahkannya. Caranya juga sangat mudah. Kalian bisa klik icon Add Text di bagian kiri bawah, seperti ini. Karena saya tidak ingin menambahkan teks lagi, maka saya akan klik tombol Cancel. Kemudian, kalian juga bisa merubah font style-nya. Seperti ini. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Contoh seperti ini. Jika sudah sesuai, kalian bisa klik tombol Centang. Seperti ini. Kemudian, kalian juga bisa merubah ukuran dari teksnya. Kita klik icon Text Size. Seperti ini. Kemudian, kalian bisa geser tuasnya ke kiri atau ke kanan. Seperti ini. Jika dirasa sudah sesuai, kalian bisa klik tanda centang di bagian atas. Kalian juga bisa merubah background-nya. Jika kalian merasa background yang kalian gunakan saat ini, belum sesuai dengan keinginan kalian. Caranya, kalian klik icon background di bagian kanan bawah. Seperti ini. Dan kalian pilih lagi background yang ingin kalian gunakan. Jika sudah, kalian bisa klik tanda centang di bagian atas. Karena saya tetap ingin menggunakan background yang ini, maka saya tidak akan merubah background-nya. Jika sudah, kalian bisa klik tanda centang di bagian atas. Jika semua dirasa sudah sesuai, kalian bisa klik anak panah yang ada pada bagian atas aplikasi ini. Seperti ini. Kemudian, kalian bisa share gambar ini ke sosial media kalian. Seperti WhatsApp atau Facebook, atau sosial media yang lain. Untuk men-share gambar ini ke sosial media kalian yang lain, kalian bisa klik icon more. Yang ini. Kalian klik. Nah, di halaman ini, kalian bisa memilih sosial media yang ingin kalian gunakan untuk men-share gambar ini ke teman-teman kalian. Contoh, saya akan men-share-nya ke WhatsApp. Kita klik ikon WhatsApp. Kemudian, kita bisa pilih salah satu kontak yang ingin kita kirimi gambar tersebut. Contoh, seperti ini. Kemudian, kita bisa klik kirim. Karena tadi kita sempat mematikan koneksi internet, sekarang kita bisa hidupkan lagi koneksi internetnya. Maka akan langsung otomatis mengirim dengan sendirinya, seperti ini. Dan ini hasilnya. Bagaimana menurut kalian? Menarik ya? Dengan memposting tulisan asap atau smoke text ke sosial media kalian, kalian akan semakin terlihat kekinian di mata teman-teman kalian. Oke, demikian video tutorial pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat dan membantu kalian, silakan kalian klik like, komen, share, dan jangan lupa untuk support kami dengan subscribe. Silakan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari LROB Tutorial. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.